hai hai alright guys welcome back to my channel kali ini kita bakal mainin lagi One Punch Man War setelah kemarin kita menyelesaikan beberapa quest hari ini gua bakal main gatau nih questnya apa lagi kita langsung cek aja ke story questnya ya kita pokoknya menyelesaikan quest-quest yang utama aja karena itu yang perlu kan kalau quest-quest yang lain nantilah karena kita heronya belum terlalu kuat gitu Oke ini kemana nih kita baca pergi ke laboratorium tak ntar lho kita cek dulu kita lihat dulu questnya ya ini cerita utamanya kita yang perlu cerita utamanya story cerita masih di bab kedua lanjutan Mas Mosquito Swarm Hai host of evolution one Oke masih di sana ya ternyata ya kita baik back-back nih kita ke laboratorium lantai dua kok pencet itu salah cuy oke lantai dua udah ini lantai dua laboratorium lantai dua laboratorium kita harus menemui kita jadi lightning ya di dalam sekitar laboratorium dilarang membuat keributan dan berlari kecuali dalam keadaan darurat hal ini untuk menghindari mengganggu orang lain dan menimbulkan kecelakaan yang berbahaya ya oke kita lewati aja ya nih Hai harus kita berbicara dengan peneliti asosiasi hero asosiasi riset apa yang terjadi oke maaf membuatmu tertawa tertawa apa ini aku ada peneliti asosiasi aku akan memperkenalkan hasil penelitian baru laboratorium kami kepadamu oke kita lanjut aja nih rangkat cerdas amplifikasi pertempuran tingkat tinggi digital dan penguat kehendak kita lewati aja ya wheel chip chip harapan kita cek sini Oke memori wheel memori wheel lagi terus wah yang kemarin nih kayak yang kemarin tapi ada wheelnya ya ini meningkatkan entry karakter level tingkat tinggi ini equipment oke langsung aja ini kita equit oke wheel yang lain habisnya ini kita cek bawahnya equit ini ganti nih ini betulnya kita cek yang hero lainnya kayak ini kita equit kita kita suruh genos ini ya S sniper gak tau lah pokoknya kita pasang-pasang aja nih equipment otomatis tidak ada mulai menghitung tidak ada ya gimana aja ini bagaimana aja ini equipment oh gini ini kita equitman semuanya ini tidak bisa otomatis kita ke lily equipment oke memori wheel kita ada tempat kesini kunci semua ini ada k pokoknya kita pasang-pasang aja ya oke udah dipakai lightning oke kayaknya oke equipment lightning udah menggunakannya udah kita level up dulu lightning gua sukanya pake lightning ini aja berhasil break thorn itu gak tuh hahaha sorry ya kita naik-naikin aja levelnya SP card sampai penuh ini gak bisa ya gak bisa ada 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 sampai 40 sampai dia penuh yang 40 40 40 oke maksimal kita ini lagi berhasil stop lily naik kita naikin lagi sampai 40 40 level up level up terus genos gua mau naikin karena dia bisa serangan jarak jauh genos masihkah ada ruang masih oke kita naikin aja naikin abis terus material abis ini kita naikin eh aduh sorry 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 saya sama kita naikin aja saya sama terus ini kita gak perlu karena ini ya sama dia udah udah selesai nih setelah ini apa nih boss bonus top up pertama gua gak pake top up lah oke oke langsung aja lewati ya lewati kita pokoknya kita cari questnya dulu nih tingkat level hingga level 14 oke kita dapat selamat katanya ada levelnya terus dia pangkat mau gratis terus ini di bawah sekali ya ini di bawah ini di bawah di bawah oke terus ini apa ini questnya kita ambil kita ambil kita ambil kita ambil juga ini ambil lagi quest hadiah ini hadiah rewardnya rewardnya terus kita cek lagi ada dua perekrutan baru telah dibuka oke lewati ini udah gak selalu lama ya terbatas hadiah kita gak ada gold ya yang biasa aja gratis semoga yang gratis-gratisan beruntung kita lewatin aja biar cepat ini eh air juga tetap air hero nya masih hero air ini terbatas aduh ini kita gak punya ini pakai ini aja ini atau dapet saya lihat tadi hero nya air juga sekali lagi lah tarik tuasnya tuasnya udah kita tarik nih kita lewati kita lewati masih air juga ada sekali lagi ya lewati dapat siapa? hero baru kah? siapa kah ini? siapa kah ini? nah siapa ini? helis brisad ah SSR wow helis brisad cuy rekrutnya apa ini maksud rekrut enggak kan? oke kita dapet helis brisad cuy lumayan ya kita dapet helis brisad wang mau nantikan ulasan gak usah ntar lah ulasan ini udah gua buat bikin video apalagi mau diulas terus kita ke tardo kita akhirnya ke cerita utama ya kita lacak aja ya kita dapet helis brisad dengan gratis lumayan kan? nah level kita harus tingkatkan level 14 caranya meningkatkannya gimana ini? ntar dulu gua mau liat ini helis helis brisad ganti kita naikin dulu helis ada gak ya? helis brisad ini apa dia pak? itunya mana dia? helis brisad dia dia udah itu apa? hero tingkat B kan? lumayan ya nih helis material kita abis kita pake merit kok merit ini? ini emulsikan helis basic attacknya masih itu ya oke kita belum ada hero yang ini kan ada tanda apa ini ya? present arm present arm present arm kita aktifin disini yang bawa aktifin aktifin perkuat armnya super kuat super kuat oke pas hasil upgrade masih bisa kah? upgrade lagi helis brisad helis brisad abis tingkatkan level bentar ini tingkatkan level kemana ini? ini ya apa? mulai navigasi mana ini? mana ini? mana ini? orang itu sebenernya stop asosiasi center kita pake helis brisad katanya sih herope yang tingkatannya terminal pergerakan area kita harus level 14 sekarang masih level berapa? gua nih city center lagi helis brisad lumayan kalian gak dapet gratis hero yang SSR tinggal cari saitama yang pake baju piyama oke kita lari saja kita menuju tengah-tengah jalan tengah jalan ya kita lihat biografi ganti hanya ganti aja kita harus diganti bro harus diganti hero pakai lightning tetap ya dia kita cek nih seingat aku sepertinya dia adalah staff asosiasi bernama Carly oh ini lightning max nih oke kita lewati aja lah ya kita angkat teleponnya halo aku adalah lightning max halo lightning max terima kasih hari ini kamu tetap meras perpanggilan iyalah oke langsung aja kita lewati tekan tekan envis investigasi oke kita aduh salah kita kesini lari saja coy kita patah-patah nggak nih ya terminal pergerakan area lagi kita ke asosiasi head starter naik mobil lagi hero nya nggak ada yang bisa terbang apa ya item bisa didapat dari kotak hadiah emas di permohonan lebih baik dari kotak hadiah barat oh di permohonan bentar lah kita ke siapa ke operatornya itu kalau nggak salah ya langsung ya kan ya kesini nih ke operator operator biografi nah ini ini yang memperlukan quest ya kita bertemu lagi nona operator sebagian besar sebagian besar korban di area yang terkena bencana telah ditempatkan dengan baik dapat berdasarkan informasi yang diperoleh teknik metal kenaik sebagian besar city center agoni distrik kita lewati aja ini apa yang disuruh kita lakukan lah balik lagi kesini terminal pergerakan kita ke city center kita ke city center dulu habis ke city center kita ke implenius ini meprisim arm Yang berlebih bisa Displit menjadi arsip senjata Oke Digunakan untuk Ditukar Oke kita langsung Saja guys Mana lagi kita Wih Susah pakai hp ini Tenang elek elek ini ya Hospital Pergi ke General Hospital Rumah sakit dulu kita Suntik Oke setelah ini Kita kesini Apakah harus melawan Monster lagi Kembali lagi kesini Aku tidak tahu Apakah Aku akan bertemu Dengan tuan itu Tubuhku gemetar Karena ketakutan Tidak lightning mark Tenangkan dirimu Sebagai hero Kamu harus mengatasi Semua ketakutan Kamu bukan monster Meskipun begitu Mungkin kalau dipandinkan Aku lebih baik Dalam berurusan Dengan monster Tuan siapakah Ada suatu Suara Mem itu Stop Carly Tidur Ternyata Pikir monster Hei bangun Kamu akan masuk angin Kalau terus tidur Lantuk sekali Oh lightning mark Apa yang terjadi Apa terjadi Suatu Kenapa kamu bisa tidur Di tempat seperti ini Bertemu lagi Jangan khawatir Baru-baru ini Aku sama sekali Tidak bertemu dengan kamu loh Hero Mengenai kenapa tidur disini Untuk beberapa alasan Aku tidak berbeda Dengan turnais Mas Sekarang Menghindari Karena lembur Karena lembur Mitar sekali Itu deskripsi yang sangat tepat Lembur adalah neraka Bespek Pektakle Dalam malikat Jabut nyawa Yang mengejar Kedua Oke lewati Lewati Topik tentangku Hero Oke lah Kita lewati aja Ngobrol aja Mereka Kita pergi ke Hero Association Hospital Oh ada seekor burung Dengan bulu putih bersih Katanya Kalau melihat burung putih bersih Pada saat kamu sedang sial Kamu akan menjadi beruntung Mungkinkah Oke kita langsung aja Banyak banget ngomongnya ya General Hospital Inpatient Building Sorry gue ngerunduk-nerunduk Karena mic nya disini Ini nih Ini nih Karena ruangan nih Belum Enggak Enggak pakai Kedap suara Ini mana suaranya ini Hilang suaranya ya Bentar bro Ada gak suaranya Ada Sorry Sorry Kita langsung saja Aku Tidak Aku Wati aja ya Ini ngobrol aja Semuanya Karena gue pakai ini Ini bro Pakai bluetooth Jadi audionya Kalau bluetoothnya bagus Kalau bluetoothnya bagus Koneksinya Ini bangsalnya Aku tidak mengganggu Kesian lain Pihak rumah sakit Menempatkan warga yang menolak Untuk pergi disini Bangsal apa ini Aku serahkan Mereka pada kalian Tuan Carly Yang bisa melakukan 100 push up Dan lightning marks Hero yang melarikan diri Dari rumah sakit Dengan luka-luka Kita lewati aja ya Kita lihat Ini apa Siapa dan apa Disini Perawat Halo Kita bertemu lagi Ah Lightning marks Dan satu ini Hero association Perawat ceria Namanya Perawat ceria Sebelumnya Pernah bertemu Namaku Carly Maafkan aku Aku Tidak pandai Mengingat nama orang Yang tidak tampan Itu Kukur Tuan Carly Aduh Kecewa dia Akhirnya Kalian datang Kami benar-benar Habisan akal Bahkan Kalau jari-jari Tergores Sengaja Tidak Secara Tidak sengaja Pasien akan menjadi Seolah perutnya Sedang dibedah Oke Siapakah Yang akan Kita hadapi Ini Perawat ceria Tempat kami Ini adalah Association Naswital Menggunakan Metode Paksaan Terhadap Warga Aduh Nona-nona Game Perawat Saatnya Mereka Bersedia Pergi Aku Pasti Punya Waktu Berdandan Dan Berkencan Pokoknya Aku Serahkan Masalah Ini Kepada Kalian Kalau Ada Pertanyaan Carilah Aku Dan Aku Akan Bekerja Sama Sepenuhnya Biasanya Aku Ada Di Stasiun Perawat Kita Lewati Aja Lama Ini Kita Selesaikan Tiga Target Apapun Ini Quest Ini Berbicara Dengan Pasien Topi Baseball Berbicara Dengan Pasien Poni Miring Lima Menit Berbicara Dengan Pasien Gorman Lima Menit Ini Dengan Topi Dula Pasien Topi Baseball Halo Bagaimana Pembelian Tubuh Tentu Tidak Baik Siapa Yang Sedang Lehat Eh Siapa Yang Sudah Sehat Pasti Masih Di Rumah Sakit Ah Kamu Hero Lightning Max Ya Maaf Menganggu Aku Mau Tanya Saat Ini Bagaimana Yang Masih Belum Sembuh Kepalaku Sakit Perutku Sakit Dan Kakiku Terluka Karena Lari Dengan Panik Ah Aku Merasa Tidak Nyaman Di Seluruh Tubuh Ku Rumah Sakit Hero Association Harus Merawatku Semua Hidup Oke Selesai Questnya Berbicara Dengan Pasien Poni Miring Goldman Ini Juga Goldman Oke Kita Berbicara Tiba Tiba Aku Merasa Ingin Makan Udon Di Milk Street Tinggal Di Hanya Harus Bubur Dan Sayuran Dengan Rasa Ambar Lain Kali Aku Sarankan Mereka Masak Daging Saja Kalau Kamu Sangat Ingin Memakannya Kenapa Tidak Keluar Rumah Sakit Dan Pergi Makan Aduh Eh Aku Masih Belum Pulih Aku Tidak Akan Keluar Dari Rumah Sakit Oke Selesai Tinggal Satu Lagi Satu Lagi Dengan Pria Topik Poni Miring Perawat Itu Sangat Cantik Bahkan Ketika Dia Marah Naksir Dia Punya Waktu Memperhatikan Penampilan Perawat Itu Berarti Kondisi Tubuh Sudah Cukup Baik Kan Hero Justru Justru Karena Sakit Aku Memperhatikannya Kalau Tidak Tidak Ada Seorang Yang Bisa Bertahan Kalau Tubuh Mereka Begitu Sakit Kesakitan Dan Jiwa Mereka Juga Menderita Oke Semua Quest Selesai Pasien Pasien Ini Sejauh Yang Aku Lihat Semuanya Sembuh Tidak Hanya Secara Fisik Tapi Juga Secara Mental Dibandingkan Foto Yang Dikantung Di Samping Tempat Tidur Ada Banyak Orang Yang Berat Badannya Bertambah Beberapa Kali Lipat Selain Itu Siapakah Ini Ketika Aku Sudah Berbicara Dengan Pasien Pasien Tadi Orang Itu Terus Meratap Dengan Ekspresi Galak Dia Pas Di Toko Inti Yang Dikatakan Kepala Perawat Kalau Aku Dapat Meyakinkannya Aku Akan Mematahkan Kekuatan Perlawanan Yang Menolak Meninggalkan Rumah Sakit Ini Oke Coba Pergi Bicara Dengannya Oke Ini Quest Satu Lagi Ini Pria Keras Kepala Akhirnya Berani Bicara Denganku Kamu Harus Menghindari Pandanganku Dari Menghindari Pandanganku Tadi Ternyata Hero Memang Tidak Berguna Aku Sudah Mengamati Aku Sudah Mengamati Kondisi Pasien Termasuk Kamu Sepertinya Tubuhmu Sudah Hampir Puli Ya Hmm Nasi Lama Hero Tidak Berguna Luka Kami Tidak Akan Sembuh Dengan Mudah Aku Tahu Apa Tujuan Kalian Tapi Lupakan Saja Bencana Di City A Telah Membuktikannya Ini Adalah Dunia Yang Dapat Diserang Oleh Monster Kapan Kapan Saja Beraninya Berbicara Tentang City A Yang Kuat Kalian Sama Sekali Tidak Dapat Memberikan Perlindungan Seluruh Pada Setiap Kota Oke Kita Lewati Aja Ya Sudah Kering Kita Berbicara Lagi Dengan Carly Jangan Menonton Lagi Kamu Melihat Sikap Pria Itu Barusan Kan Ya Aku Sudah Melihatnya Benar-benar Keras Kepala Sebagai Staff Asosiasi Seharusnya Kamu Punya Informasikan Tolong Sinkronkan Kepadaku Lewat E Aje Berbicara Lagi Dengan Perawat Aduh Ini Hero Tau Apa Ini Tugas Rumah Sakit Gak Boleh Lari Lagi Di Rumah Sakit Nona Perawat Halo Eh Masalahnya Selesai Begitu Cepat Atau Ada Yang Bisa Aku Bantu Maaf Saat Ini Masih Belum Ada Petunjuk Aku Ingin Mengetahui Lebih Lanjut Tentang Tuan Hirasima Di Bangsal Sepertinya Dia Tidak Percaya Dengan Hero Association Atau Karena Bercanda Di City A Oke Aduh Kan Bentar Bro Pause Oke Kita Lanjutin Lagi Sorry Gue Kira Gak Jalan Tadi Kita Tanyain Perawat Tanya Ini Sorry Ini Tidak Tau Kenapa Ini Masalah Oke Langsung Aja Ini Tidak Tunjuk Hirasima Setidak Dia Tidak Percaya Dengan Hero Asesi Oke Kita Lewati Aja Lamaan Ini Sudah 30 Menit Gue Record Terus Kita Kemana Lagi Ini Kerjar Pasien Yang Keluar Rumah Sakit Aduh Kita Jadi Kerja Jadi Di Rumah Sakit Ini Hero Mana Dia Pencar Dia Siapa Yang Keluar Ini Jadi Terkejar Dalam Kecepatan Aku Lightning Max Tidak Kalah Maaf Apakah Anda Tuan Pasir Buy Pasir B Pasir B Ya Hero Lightning Max Aku Pasir B Ada Apa Ya Jangan Gugup Aku Mendengar Bahwa Anda Sangat Dekat Dengan Tuan Hirasima Baik Ini Pasti Tentang Dia Tinggal Di Rumah Sakit Dan Menolak Untuk Pergikan Betul Sekali Cuy Tak Disangka Oke Langsung Aja Ini Laman Ini Duras Kita Mengingat Durasi Nanti Kita Lightning Max Kembali Ke Bangsal Ini Dia Hero Tak Berguna Trick Apalagi Kali Ini Ini Cerita Bisakah Aku Mengobrol Denganmu Tidak Ada Yang Bisa Aku Bicarakan Dengan Hero Tak Berguna Seperti Kalian Marah Dia Tenang Tenang Sabar 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 Namun Demikian Semangat Dan Ketulusan Yang Kami Miliki Untuk Melindungi Masyarakat Tidak Ada Sedikit Pun Unsur Kepalsuan Mengenai Bencana Itu Kaktus Dilihat Dari Ekspresi Dan Sikap Aku Harus Meludukan Hatinya Dulu Oke Langsung Aja Kalian Baca Aja Gagal Melindungi Kaktus 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 Mana Apa Yang Kalian Tahu Anak Anak Ini Mungkin Hanya Tanaman Yang Tidak Penting Bagi Kalian Kok Sedih Lagunya Bukan Lagu Musik Padahal Kalian Hero Tapi Dikalahkan Dengan Budak Kota Hancur Anak Anak Itu Mereka Semua Meninggalkanku Dalam Wicara Itu Apa Gunanya Bergegas Bergegas Ketempat Kejadian Secepat Mungkin Mungkin Hero Hero Yang Gagal Mengalahkan Moser Tidak Ada Gunanya Eh Anak Panah Tepat Anda Tidak Bisa Mengatakan Seperti Itu Tuan Horishima Drama Ini Sedih Dia Aku Tidak Setuju Dengan Penilaian Kamu Karli Bukannya Kamu Pergi Beristirahat Oke Kamu Ini Anggota Hero Association Kan Tidak Berguna Dari Tadi Tidak Berguna Iya Vaksinmen Menghentikan Langkah Vaksinmen Dan Mencegah Lebih Banyak Korban Oke Mungkin Itu Ya Semoga Ini Quest Melawan Monster Kita Lewatin Aja Ini Lamaan Ini Cuy Ini Kita Next Next Aja Ini Gara Gara Kaktus Kaktus Ini Wah Kaya Drama Aja Ngambek Dia Dia Sedang Bicara Dengan Kaktus Gara 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 Kaktus Yang Banyak Yang Hancur Kali Tidak Berguna Bukan Hanya Pertempuran Yang Dapat Menunjukkan Tengah Seorang Oke Kita Lewati Aja Ntar Gue Marah Juga Nih Lama Lama Terus Kita Ketemu Dia Lagi Berbicara Tuan Ini Mas Atau Kita Kamera Itu Bukan Ya Itu Dibetan Oke Kayaknya Kita Harus Melawan Ini Apa Secara Acak Ekspresi Tuan Memindahkan Bidak Oke Amati Ekspresi Tuan Hiroshima Oke Upgrade Bentar Upgrade Hisa Menjadi Rio Dengan Bergerak Ke Atas Satu Kotak Upgrade Hisa Ini Bahasa Jepang Mana Aduh Ini Atau Atas Langsung Salah Juga Oke Skagmat Mencatur Oke Terus Menangkan Ya Menang Perjobaan Terakhir Tapi Itu Tau Bahasa Jepang Tulisannya Baiklah Sakit Jumichan Jumichan Itu Benar Sangat Penting Oke Keluar Rumah Sakit Oke Guys Mungkin Sampai Sini Dulu Ya Nanti Kita Update Lagi Ini Wah Udah Kepanjangan Banget Nih Kayaknya Udah 40 Menit Kalian Nah Udah 40 Menit Nanti Saya Update Lagi Untuk Next Quest Ya Oke Terima kasih Yang udah Nonton Babat